Sosok Fujianti Utami Putri atau yang lebih dikenal dengan nama Fuji-an memang tidak pernah ada habisnya dibicarakan, terlebih soal kehidupan asmaranya. Selepas putus dar tarik halilintar, adik Fadli Faisal tersebut mengaku sempat dekat dengan pesepak bola timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Namun, baik Fuji maupun Asnawi sama-sama mengaku bahwa keduanya hanya bersahabat. Kemudian, Fuji justru mengaku sempat dekat dengan seorang santri. Orang tersebut tidak lain adalah teman lamanya. Aku dekat sama cowok, tapi dia jauh, dia pesantren. Itu teman lama, terus pas kontakan lagi baru tahu dia di pesantren, kata Fuji, mengutip video Youtube Deddy Corbusier, Senin 8 Januari 2024. Salah satu yang membuat Fuji kagum terhadap santri tersebut adalah keinginannya untuk bertaubat. Adik ipar Vanessa Angel itu pun sengaja mendekati cowok tersebut dengan harapan bisa mendapat positif. Lama-kelamaan nampaknya Fuji hanyut dalam kedekatan dengan pria tersebut. Bahkan ia rela untuk jarang ketemu karena pria itu ada di pesantren. Fuji hanya ingin saling berkabar seadanya. Katanya, iya, pengen taubat aja. Oke kalau dia taubat gak apa-apa. Karena gue pengen taubat juga, termotivasi. Yang penting kan cuma kabar-kabaran aja, gak perlu ketemu aku M.A.H., soalnya sibuk, jelasnya. Namun, Fuji mengaku sempat inten bahkan video call dengan pria yang tak disebutkan namanya itu. Hingga akhirnya Fuji melihat kamar yang ditempatinya cukup kecil dan tidak muat lemari. Melihat kondisi kamar pria tersebut Fuji merasa ibah, ia pun membelikan santri itu lemari plastik bergambar Barbie. Terus pas video call, aku lihat kamarnya, kamarnya kecil, dia bilang sampai gak ada lemari. Terus aku kayak kasihan. Gue tahu nama pesantrenya akhirnya gue kirimin lemari warna pink dengan gambar Barbie gede banget, tuturnya. Namun, kedekatan mereka pun tak berlanjut dan hingga saat ini, putri Haji Faisal tersebut masih menyandang status jomblo. Selain itu, Fuji akhirnya mengungkapkan kedekatannya dengan seorang pria pasca putus dari Tarik Halilintar pada awal 2023 lalu. Diketahui, sejauh ini Fuji pernah digosipkan dekat dengan pesepak bola nasional, Asnawi Mangkualam, namun keduanya menegaskan hanya sebagai teman dekat. Kini, Fuji mengungkapkan sendiri pernah PDKT dengan salah satu teman lamanya. Setelah beberapa waktu tidak pernah berkomunikasi, Fuji terhubung lagi dengan pria yang tidak disebutkan namanya itu. Pria itu tinggal di sebuah pesantren untuk menimba ilmu. Sebagai bentuk perhatian, Fuji pernah memberikan hadiah berupa lemari pakaian yang berukuran besar. Alih-alih memberikan yang berdesain minimalis, Fuji malah memberikan lemari plastik berukuran besar dengan gambar-gambar yang lucu. Ini bukan romantis, tapi terkocak, gue pernah ngasih lemari. Jujur, yang tahu cerita ini tuh dikit banget. Aku yang ngasih, lemari baju. Lemarinya yang kayak buat anak kecil gitu yang ada gambar Mickey Mouse, Barbie. Waktu itu kan aku sempat dekat sama cowok setelah putus sama tarik, kata Fuji, dikutip dari video YouTube Deddy Corbusier. Senin 8 Januari 2024, lemari yang diberikan Fuji kepada temannya itu berbahan plastik dengan ukuran yang besar. Di bagian depan, ada gambar Barbie berwarna pink yang sangat ceria, sedangkan bagian belakang lemarinya berwarna hitam.